Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, pada minggu 21 April 2024 menyinggung bahwa negaranya hanya mendapat sedikit serangan dari Israel. Komentar tersebut terjadi setelah Iran menyerang Israel pada Sabtu 13 April 2024 lalu. Serangan Iran tersebut belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Israel dan menganggapnya sebagai hal yang tidak terlalu penting. Hal itu disampaikan oleh Ayatollah dalam sebuah pertemuan yang dihadiri para petinggi militer reguler Iran, polisi, dan para militer garda revolusi. Di depan para pemimpin senior militer, Ayatollah tidak menyinggung serangan balasan Israel pada hari Jumat 19 April di pusat kota Isfahan. Meskipun Israel melihat sistem pertahanan udara, melepaskan tembakan dan Iran menghentikan penerbangan komersial di sebagian besar wilayah negara tersebut. Diketahui, Iran telah meluncurkan ratusan drone, rudal balistik, dan rudal jelajah dalam serangan balasan terhadap Israel pada Sabtu 13 April 2024. Ini merupakan serangan pertama terhadap Israel yang dilakukan oleh kekuatan asing sejak Perang Teluk tahun 1991. Namun pertahanan udara dan jet tempur Israel mengeklaim berhasil menembak jatuh sebagian besar tembakan yang masuk. Serangan udara Iran itu hanya menyebabkan kerusakan kecil di pangkalan udara Nevatim, Israel Selatan, dan sebagian jalur taksiwek. Terima kasih telah menonton!